Implementasi sakit merupakan gambaran keseluruhan kinerja sebuah lembaga atau instansi yang menjadi tolok ukur penilaian oleh Kemen Pan-RB. Oleh karena itu, implementasi sakit harus menjadi fokus perhatian semua elemen dalam lembaga atau instansi, utamanya unsur pimpinan di setiap satuan kerja. Di era reformasi birokrasi, untuk mendapatkan predikat WBK atau WBBM sangat tergantung dari nilai sakit. Pembinaan Implementasi Sakit 2024 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola sakit BPS Kabupaten Kota Sejawa Tengah. Bertempat di Aula Lantai 5 BPS Provinsi Jawa Tengah 21-22 Mei 2024, pembinaan implementasi sakit diikuti oleh seluruh pengelola sakit BPS Kabupaten Kota Sejawa Tengah. Acara dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dadang Hardiwan, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa sakit merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan kinerja suatu organisasi sehingga perlu komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas sakit BPS Kabupaten Kota Sejawa Tengah.